Pemirsa Pemerintah Kabupaten Merangin memastikan tidak akan membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. APPD Merangin dinilai tidak menyangkupi pembayaran gaji dan membuka penerimaan calon pegawai P3K tersebut. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Informasi Birokrasi tertanggal 4 Februari, setiap daerah diminta segera melakukan proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Namun surat tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Merangin, pemerintah Kabupaten Merangin tidak akan membuka penerimaan P3K pada tahap pertama. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin Nasution mengatakan, pihaknya bersama pemerintah pusat telah melakukan dua kali rapat dalam rangka pembahasan P3K ini, namun tidak ada titik temu. Kabupaten Merangin keberatan jika biaya perekrutan dan penggajian pegawai P3K dibebankan pada APBD, karena dinilai dana APBD Merangin tidak menyanggupi untuk membayarnya. Untuk Merangin, untuk tahap pertama ini rasanya tidak mungkin lagi kita terima. Contoh di provinsi itu ditolak, ditekan oleh Pak Sekda, Sekda Provinsi untuk P3K, kita mengajukan itu juga. Saya sebel teman-teman BKD itu mungkin tidak ada yang terima sebuah peserta di jam ini.